Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 21. Namun saat itu si tukang mi pangsit sudah terjun di antara Tong Hai Long dan lawan-lawannya, langsung menjadikan dirinya sebagai penyekat antara dua pihak yang bertempur itu. Tong Hai Long didorong lembut dengan tangan kiri, sebaliknya kayu pikulannya bersikap keras terhadap kedua lama. Membentuk cahaya melebar yang bertenaga amat kuat yang memukul mundur kedua lama itu dalam satu jurus. Secepat kilat si tukang mi pangsit menyambar pinggang Tong Hai Long untuk dikempit dengan tangan kirinya, kelihatan ringan seperti menjinjing anak kucing saja layaknya. Jangan lari Hoat Heng lama masih penasaran, sambil mementak maka goloknya yang melengkung itu pun menabas dari atas dengan gerakan Taesan Apteng, gunung Taesan menimpa kepala, dengan arah tengkuk si tukang mi pangsit. Tanpa menoleh ke arah serangan dari belakangnya itu, si tukang mi pangsit berkelit lincah. Bambu pikulan yang dipegang dengan satu tangan itu menyapu telak kedua lutut Hoat Heng lama. Pendeta Tibet itu melolong kesakitan membarengi ambruknya tubuhnya ke bumi, la merasa kedua kakinya begitu nyeri, seolah-olah kaki itu hendak dicabut mentah-mentah dari badannya. Masih ada Kim Leng lama yang dekat merintangi dengan sepasang tongkat pendeknya, yang ujungnya berbentuk lonceng emas baru saja ia mengangkat sepasang senjatanya untuk menghantam kepala si tukang mi pangsit. Tau-tau batang bambu pikulan sudah lebih dulu deras menabrak rusuknya, membuatnya terpental dengan beberapa tulang rusuk berpindah tempat. Dan tak tertahan lagi si tukang mi pangsit lolos dari murid-murid Biao Beng lama itu dengan membawa Tong Hai Long. Namun ada Biao Beng lama yang menubruk dari udara. Sepasang tinjunya sekaligus mengincar ke batok kepala dan punggung si baku mi pangsit dengan pek gong chiang. Tidak usah kena tangannya, cukup kena tekanan udaranya saja pasti bangsat ini bakal jadi pangsit benar-benar, begitu perkiraan banyak orang yang menyaksikan adegan itu. Tapi manusia sasarannya licin menyingkir bagaikan belut. Tanah yang baru saja diinjaknya segera berdebum keras kena angin pukulan Biao Beng lama. Debu mengepul, dan lalu nampak di tanah itu ada dua lubang cekung yang hampir sejengkal dalamnya. Hebat tenagamu seru si tukang mi pangsit. Ketika Biao Beng lama melayang turun, ujung bambu pikulannya tiba-tiba disodokan secepat kilat ke hidung pendeta itu. Tersentuh. Sedikit saja, akan runtuhlah nama besar Biao Beng lama sebab bisa dianggap kalah. Bangsat dengan kegeraman makin meluap, Biao Beng lama mengangkat cengkeramannya untuk mencengkeram remuk bambu pikulan itu. Geraknya cepat, tapi gerakan bambu itu lebih cepat, menghindari cengkeraman dan berhasil menyapu jatuh topi kecil lancip di atas kepala Biao Beng lama. Yang dikehendaki si tukang mi pangsit terlaksana, meruntuhkan pamor Biao Beng lama. Tukang mi pangsit itu tertawa terbahak. Sebaliknya Biao Beng lama merasa harus menghapus malu dengan tindakan kejam. Langkahnya secepat kilat ketika memburu si tukang mi pangsit. Tinjunya yang sebesar kepala bocah itu menjotoh sekuat tenaga sehingga angin menderu dan jubah merahnya meihmbung seperti layar perahu menampung angin. Itulah pukulan sekuat tenaga dalam kemurkaannya yang memuncak, kemurkaan karena dipermalukan. Tak ada yang bisa membayangkan kalau pukulan sedasyat itu sampai kena ketubuh si tukang pangsit berperawakan cecak ke jepit pintu itu. Semua penonton menduga, tentunya si tukang pangsit akan mengandalkan kelincahannya untuk mengelakkan pukulan gugur gunung itu. Namun semuanya tercengang, ketika melihat tukang pangsit itu tiba-tiba malah berhenti melangkah dan memutar tubuh untuk menghadapi lawannya, lalu dengan beraninya menyongsongkan tangan kanannya untuk menyongsong pukulan itu keras lawan keras, sementara tangan kirinya tetap mengempit tubuh Tong Heilong. Si tukang pangsit merendahkan kuda-kudanya ketika tangannya hampir membentur tinju biau BCNG lama. Bentrokan tenaga terjadi, lengan si tukang pangsit tertekuk sedikit ke belakang, tubuhnya pun agak mendoyong ke belakang. Orang-orang mengira bahwa sebentar lagi tubuh kerempeng itu akan terbang dengan tulang-tulang remuk. Bentuk tubuhnya terlalu tidak sebanding. Dengan lawannya yang mirip menara berjalan itu. Baru saja gelegar bentakan biau beng lama lenyap, gantian si tukang pangsit yang membentak pula sambil menegahkan pinggangnya dan meluruskan lengannya untuk mendorong ke depan. Tukang pangsit ini telah menggabungkan dua macam teknik bertempur. Ketika pukulan biau beng lama datang, ia gunakan sunyo pojian kin, empat tahil merobohkan seribu kati, untuk mementahkan dorongan tenaga biau beng lama yang membanjir dasyat. Lalu disambung dengan teknik cepah kim chiong, memukul balik lonceng emas, untuk membalikan tenaga lawan plus tenaganya sendiri. Biau beng lama mula-mula merasa seperti memukul kubangan lumpur saja, bukannya berhasil mendapat dampak benturan yang diharapkannya, malah tubuhnya hampir saja terseret ke depan. Tapi sedetik kemudian tenaga lawannya balik membanjir ke arahnya. Dan ia terlambat untuk memperkokoh diri. Ia terhuyung mundur dua langkah dengan wajah pucat karena kaget. Tidak diperlukan wasit untuk memutuskan siapa yang menang atau kalah dalam adu tenaga itu. Semuanya sudah jelas terlihat. Tukang pangsit tak dikenal itu sudah mengalahkan biau beng lama, jago nomor dua dalam isana di bawah kim sengpa. Si tukang pangsit jertawa terkekeh dan melangkah mundur, di bekas tanah yang diinjaknya tadi nampak jejak telapak kakinya yang amblas sedalam dua jari. Katanya, kalau tidak sekali-sekali kuladeni kau mengadu tenaga, tentu penasaran bukan? Sebenarnya, bukannya penasarannya hilang, malahan biau beng lama tambah penasaran, tetapi tidak berani gegabah lagi. Dengan menahan diri, ia bertanya, Sobat, siapakah sebenarnya? Tukang pangsit itu tidak menjawab. Tiba-tiba tubuhnya melesat tinggi dan jauh, membawa Tong Hai Long melompati kepala para pengawal dan prajurit yang bertebaran di tempat itu, dan akhirnya menghilang di sebuah kelokan. Biau beng lama merasa kebingungan dan agak serba salah. Mau tidak mengejar ia kurang pantas, tapi mau mengejar pun khawatir kalau mendapat pengalaman pahit lagi mengingat lihainya si tukang pangsit. Nama baiknya bisa kedudoran. Ketika itulah dari ujung jalan tiba-tiba muncul lagi serombongan pengawal yang kali ini berseragam Cii Hwi Kun, kelompok pengawal jubah ungu. Yang paling depan ialah Kim Seng Pa yang didampingi Teng Jiu, di belakangnya barulah Toh Jiat Hong, Seth Siao Kun, Suma Hek Long dan beberapa jagoan Cii Hwi Kun lainnya. Biasanya kalau Kim Seng Pa berjalan bersama rombongannya, yang berjalan di sebelahnya tentu Toh Liat Hong sebagai wakil, Tapi kini malah Teng Liu, dan Toh Titik Liat Hong berjalan di belakang Teng Liu, dilihat dari sini. Saja nampaknya bisa diduga kalau Teng Liu sedang naik rankingnya. Begitu melihat mereka, Biao Beng Lama berseru, Ha, kebetulan Kim Chong Koan datang. Chong Koan bisa membantu kami mengejar seorang pengacau yang mungkin belum lari jauh. Waktu itu sikap dan mimik wajah Kim Seng Pa nampak tidak seperti biasanya. Biasanya gagah dan tegap, berani melotot kepada siapa saja kecuali kepada Kaisar. Namun kali ini nampak ragu-ragu, sikapnya seperti murid nakal yang dituntun oleh ayahnya untuk dibawa menghadap gurunya yang galak. Cepat-cepat Teng Liu mendekatkan mulut ke kuping Kim Seng Pa untuk berbisik-bisik, nampak wajah Kim Seng Pa amat sedih. Setelah itu, dengan sikap ragu-ragu Kim Seng Pa berkata kepada Biao Beng Lama, Maaf, Toa Suhu, aku tidak punya waktu untuk mengurus yang lain-lainnya. Kedatanganku hanya untuk mengingatkan Toa Suhu agar segera kembali. Bertugas di istana, bukan malah berjalan-jalan di luar istana macam ini. Biao Beng Lama menjawab, Congkoan, apakah kau tidak lihat kalau sekarang ini aku sedang mengawal Liong Ong, ya, untuk suatu keperluan penting? Bagaimana kau bisa bilang kalau aku hanya berjalan-jalan di luaran? Lebih dulu Kim Seng Pa memberi hormat kepada Liong Ketoh di dalam tandu, setelah itu barulah ia melanjutkan berkata kepada Biao Beng Lama, tapi ku rasa kurang baik kalau kita sebagai abdi-abdi Sri Baginda malahan meninggalkan tugas di istana untuk keperluan lain, apapun dalihnya. Bukankah melayani Sri Baginda adalah tugas utama kita? Sikap Kim Seng Pa itu menyinggung perasaan Liong Ketoh. Biarpun Kim Seng Pa tidak lupa memberi hormat kepadanya, tapi bicaranya terus dengan Biao Beng Lama dan Liong Ketoh dianggapnya tidak ada di situ. Lagi pula, Biao Beng Lama sedang mengawal dirinya, kini tiba-tiba Kim Seng Pa menyuruh Biao Beng Lama meninggalkan dirinya, bukankah soal ini? Seperti menampar mukanya? Sebagai bangsawan tinggi, bagaimana kata orang kalau sampai didengar bahwa perjalanannya dihentikan di tengah jalan lalu pengawalnya diperteli disuruh pulang? Ini soal memuka. Karena itulah Liong Ketoh menyingkapkan tirai tandu, dan membentak gusar, Kim Seng Pa, apakah kau lupa siapa aku? Sebagai orang yang kerjanya menunggu arah angin, sungguh Kim Seng Pa tak pernah siap mendapat bentakan macam itu dari kaum atasan. Ia tergagap-gagap, nampak takut kepada Liong Ketoh, harap, harap, ong ya maklumi kalau hamba hanyalah mengmeng. La bingung melanjutkan kata-katanya dan menoleh ke arah Teng Jiu. Buru-buru Teng Jiu membisikinya, setelah itu barulah Kim Seng Pa bisa melanjutkan hamba hanya ingin setiap tugas dijalankan dengan tertib di dalam istana. Biao Beng Lama tertawa perlahan sambil teleng-geleng kepala, Kim Chong Koan biasanya kerja bukan cuma duduk santai sambil minum arak, kenapa sekarang jadi punya pokal macam ini? Sejak kapan kau mentang Liong Ketoh, namun datanglah suntikan keberanian lewat bisikan Teng Jiu di kupinya. Sesaat wajah si jago tua yang perkasa itu nampak begitu serba salah, memelas. Lalu dengan wajah pucat Kim Seng Pa berkata, Maaf, ong ya. Kalau ong ya keberatan Biao Beng Lama pulang ke istana, hamba juga tidak bisa memaksa. Hamba terpaksa akan melapor kepada Sri Baginda bahwa, bahwa, orang-orang yang seharusnya bertugas dalam istana untuk melindungi Sri Baginda, telah digunakan secara tidak semestrinya sebagai pengawal di luar istana. Habis berkata demikian, tergopoh-gopoh Kim Seng Pa hendak mengajak pergi rombongannya. Tapi terhenti oleh bentakan Liong Ketoh, Kim Seng Pa, berani kau hendak mengadu domba Sri Baginda dengan aku, Hi, akulah pamannya dan penasehatnya yang terpercaya, jangan harap kau akan berhasil. Dan bekerja untuk komplotan busuk yang mana kau? Kim Seng Pa semakin mengerutkan kepala seperti kura-kura, hamba tidak berani, hamba cuma menginginkan ketertiban. Diam. Pergi dan biarkan Biao Beng Lama tetap bersamaku. Kim Seng Pa benar-benar memelas dipandang saat itu. Berdiri kebingungan, berkeringat dingin di jidatnya sehingga jidatnya nampak berkelap kelip. Apalagi ketika Teng Jiu membisikinya lagi. Gerak-gerik Teng Jiu itu terlihat oleh Liong Ketoh, yang segera membentaknya, Hi, siapa kau? Membisik-bisiki Kim Seng Pa buat apa? Apakah dia tidak punya otak sendiri sehingga kau harus membantunya berpikir? Teng Jiu memberi hormat, dan segera terlihat keanehwannya. Dia berpangkat jauh lebih rendah dari Kim Seng Pa, namun sikapnya malah jauh lebih tenang. Sahutnya, hamba cuma mengingatkan congkoan agar menjalankan tugasnya sesuai dengan pesan itu, supaya tidak mendapat kesulitan. Siapa yang memberi pesan itu tanya Liong Ketoh. Hamba dilarang memberi tahu kepada siapapun, pemberi pesan itu hanyalah mengharapkan semua petugas dalam istana bekerja sesuai tugasnya masing-masing, tidak mi lenceng ke sana kemari. Sengaja Teng Jiu menimbulkan rasa ingin tahu Liong Ketoh tentang pemberi pesan yang dibuat nampak misterius itu. Memang segera nampak akibatnya, Liong Ketoh menduga bahwa Kim Seng Pa dan Teng Jiu berani bersikap macam itu tentu ada baking-nya yang kuat. Mungkinkah si setan Hang Lik itu diam-diam sudah kembali ke istana, dan mulai menggerakkan orang-orangnya untuk membendung pengaruhku pikir Liong Ketoh was-was. Kalau benar begitu, aku harus bersikap lebih lues. Dugaan Liong Ketoh tambah kuat ketika ia memperhatikan Teng Jiu, ia ingat pengawal itu. Yang dulu sering kelihatan bersama-sama pangeran Hang Lik. Pamanda Kaisar itu tidak tahu kalau sampai detik itu pun Teng Jiu masih bingung memikirkan pangeran Hang Lik yang tak keruan kabarnya. Tapi Liong Ketoh terlanjur takut untuk cari permusuhan terbuka dengan putra mahkota yang betapapun pasti lebih kuat diangkat menjadi kepala penertiban di istana. Toa Suhau, hamba, eh, aku, saking. Gugutnya hampir saja Kim Seng Pami nyebut dirinya hamba di hadapan Biao Beng Lama, padahal kedudukannya sejajar. Toa Suhau, aku. Aku hanya mendambakan ketertiban dalam tugas, dan kita semua mengutamakan keselamatan Sri Baginda. Sementara itu Liong Ketoh di dalam tandu telah berkata keras, Kim Seng Pai. Apakah keselamatanku tidak penting? Biao Beng Lama baru saja menyelamatkan aku. Kalau kau suruh dia pulang ke istana, berarti kau memang ingin melihatku celaka, ya? Loh, aku kan cuma, eh, hamba hanya. Diam. Biarkan Biao Beng Lama mengawal aku sampai selesainya urusan ini. Kau tidak berhak mengatur Biao Beng Lama. Lebih-lebih tidak berhak mengganggu perjalananku dan menentang kemauanku. Ya-ya hamba-hamba tidak berani lagi. Jaris Kim Seng Pai tidak berani lagi menghadapan kaisar daripada dirinya yang cuma paman, sedang pangeran Hong Lik adalah anak. Karena itu, terpaksa dia mengalah. Baik. Pulang ke istana. Rombongan itu kembali ke istana dengan membawa mayat-mayat dan orang-orang terluka. Setelah rombongan itu jauh, berkatalah Kim Seng Pai kepada Teng Jiu dengan sedih, permintaan Pak Kiong Leong itu benar-benar menyulitkan aku. Hem, tidak tahu membalas budi dia. Kapan dia menghentikan ini atas diriku? Teng Jiu pura-pura menunjukkan wajah sedih sambil berkata, memang kurang ajar Pak Kiong Leong itu, berani-beraninya dia menggertak Congkoan agar menuruti kehendaknya seperti ini. Ah, seandainya saja ku ketahui tempat persembunyiannya, tentu akan ku bantu Congkoan menangkan dia. Sayangnya aku benar-benar tidak tahu di mana dia bersembunyi di kota seluas ini, dialah yang datang dan pergi menemui aku seperti hantu saja. Sebenarnya Kim Seng Pai tidak percaya kalau Teng Jiu tidak tahu, namun untuk memaksa Teng Jiu menunjukkan juga belum tentu berhasil. Akhirnya Kim Seng Pai pasrah untuk sementara dijadikan bidak caturnya Pak Kiong Leong untuk membendung pengaruh Leong Ketoh. Dengan perasaan kurang enak, terpaksa, Kim Seng Pai kembali ke istana, lah bahkan tidak peduli ketika Teng Jiu memisahkan diri dengan alasan ada suatu keperluan. Kim Seng Pai ingin membuntuti, karena khawatir hanya akan terkecoh seperti semalam. Sementara itu, sambil berjalan semakin jauh dari Kim Seng Pai dan rombongannya, Teng Jiu beberapa kali menoleh ke belakang dan yakin bahwa Kim Seng Pai tidak membuntutinya. Maka berpikirlah ia dengan puas, mulai jinak dia, setelah semalam dia cuma berhasil menangkap gelandangan yang ku beri uang dan ku suruh berlari itu. Teng Jiu lalu mengayunkan langkah hendak menuju ke rumah obat Kong Yan Ki untuk berbincang dengan Pak Kiong Leong dan LNT. Tetapi, selagi ia berjalan di tempat yang ramai, mendada ada seorang pemuda menebraknya sehingga Teng Kiu menoleh. Waktu itu, dilihatnya pemuda itu dengan gaya seolah tidak sengaja menunjukkan jari-jari tangannya. Dan Teng Jiu terkejut melihat cincin batu giyok hijau di tangan si penabrak itu, sebuah benda yang sudah hamat dikenalnya, sedang wajah pemuda itu pun ia lupa-lupa ingat seperti pernah dilihatnya pula. Tapi kapan dan entah di mana, ia lupa. Hanya cincin batu giyok hijau itulah yang tidak dilupakannya, itulah milik Pangeran Hang Lik. Cepat-cepat Teng Jiu menjamret pemuda itu sambil membentak, siapa kau? Tapi pemuda itu dengan licin menghindari tangkapannya sambil berkata, ikutilah aku. Terus dia menghilang ke tengah-tengah orang yang ramai di jalanan itu. Urusan yang paling memusinkan Teng Jiu saat itu ialah belum kembalinya Pangeran Hang Lik, sementara pengaruh Leong Ketoh semakin kuat, dan Pak Kiong Leong sudah memberi kabar tentang adanya komplotan pembunuh yang akan masuk istana membunuh Kaisar. Kini tiba-tiba Teng Jiu melihat seorang yang memakai cincin Pangeran Hang Lik, tentu saja ia tak mau melepaskannya lagi. Tidak peduli di depannya ada perangkap atau tidak, dia terus mengikuti pemuda itu. Tanda bintang. Teng Heilang tidak tahu berapa lama ia dikempit dan dibawa terbang oleh si tukang pangsit yang ternyata adalah seorang tokoh silat berilmu tinggi itulah dibawa cukup jauh, namun masih dalam lingkungan tembok kota Pak Hia juga, sampai akhirnya dibawa melompati dinding sebuah rumah dan tiba di sebuah halaman belakang. Seorang lelaki nampak tengah bersilah dengan mantap di halaman itu, berlatih memainkan Sam Chiat Kun, Ruyung Tiga Ruas, gerakannya hebat sehingga jemuran pakaian di sisi halaman itu nampak berkibaran kena angin senjatanya. Tapi ia menghentikan geraknya, ketika si tukang pangsit melompat masuk dengai mengempit tubuh Tong Heilong. Hi, Kam Heng, Saudara Kam, siapa yang kau bawa itu? Kam Hang Ti, si tukang pangsit itu, menurunkan Tong Heilong sambil menjawab, bocah ini telah melakukan suatu tindakan gegabah yang nyaris mengacaukan rencana kita. Terpaksaku bawa dia kemari. Siapa dia, dan apa yang sudah dilakukannya? Kalau melihat ilmu pedangnya, seperti cucu ketua lama HWL Yongpang, betul tidak pertanyaan itu ditujukan kepada Tong Heilong dan dijawab dengan satu anggukan. Sementara Kam Hang Ti berkata lagi kepada lelaki yang habis latihan silat itu, dia mau membunuh Liong Ketoh. Bukankah itu sama saja dengan memukul rumput mengagetkan ular? Makanya aku cegah. Sementara itu Tong Heilong membungkuk hormat kepada Kam Hang Ti dan berkata, aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan. Bolehkah aku mengetahui siapa nama Tuan yang mulia? Kam Hang Ti mencabuti jenggot-jenggot dan kumis putihnya yang ternyata palsu semua, sehingga kelihatan tampang sebenarnya yang lebih muda umurnya, baru sekitar 50 tahun. Tanpa menjawab pertanyaan Tong Heilong, dia malah berkata, tindakanmu ngawur sekali, anak muda. Apakah ini yang diperintahkan oleh kakekmu Pak Kiong Liong, Paman Muinte atau kedua orang tuamu, Pak Kiong Eng dan Tong Gin Yan? Tong Heilong heran mendengar si tukang pangsit ini ternyata kenal kakeknya dan keluarganya yang lain. Kecuali itu, ia masih merasa malu juga karena kegagalannya untuk menjadi pahlawan. Sahutnya agak tersipu, tidak, aku cuma berpikir bahwa salah satu tugas kaum pendekar ialah membasmi biang malah petaka macam liong ketoh. Kalau dia matikan bagus. Bagus gundulmu bentak Kam Hang Ti. Kalau dia mati, di kota ini akan diadakan penangkapan, pemeriksaan besar-besaran, dan siapa yang menderita. Lagi pula kematiannya akan membuat sasaran kami yang lebih penting lebih terjaga, dan berarti lebih sulit dijangkau pula. Tahu tidak? Tong Heilong menyeringai, mencoba tersenyum ramah biarpun dalam hatinya dia mendengkol. Bakul pangsit ini seenaknya saja membentak-bentaknya seperti kepada anaknya. Sendiri saja. Namun bagaimanapun juga orang ini sudah menolong nyawanya. Katanya, sungguh aku amat berterima kasih untuk nasihat berharga ini. Sekarang aku mohon diri. Terus saja ia hendak mengeloyor pergi. Tapi Kam Hang Ti membentak garang, tidak boleh. Demi kerahasiaan rencana kami, kau tidak boleh pergi dari sini sampai selesainya pelaksanaan rencana kami. Mula-mula Tong Heilong terkejut, namun lalu marah. Maaf, Tuan, aku kurang paham. Kau tetap di sini sampai kami selesai membunuh Yong Cheng, paham? Alasan apa Tuan pakai untuk bertindak sewenang-wenang atas diriku? Apakah aku perlu bersumpah untuk tidak membocorkan letak tempat ini dan pertemuan dengan Tuan-Tuan? Pokoknya tidak boleh. Sebab kau adalah seorang pemuda yang berangasan serta suka bertindak ceroboh. Untuk itu kau harus tetap di sini sampai besok pagi. Selain demi keamanan, rencana kami, juga demi keselamatanmu sendiri. Wata asli Tong Heilong muncul kembali dengan hak apa Tuan berbuat demikian atas aku? Memangnya kau ini kakekku? Kain Hang Ti melangkah mendekati Tong Heilong sambil tertawa dan berkata, Kalau aku kakekmu, tentu tidak akan tega mengurungmu. Justru karena aku bukan kakekmu, aku tega melakukannya. Lalu kedua jarinya meluncur untuk menotok pinggang Tong Heilong, tanpa sempat dihindari anak muda itu. Lumpuhlah Tong Heilong seketika. Kam Hang Ti lalu berkata kepada lelaki yang tadi bersilat dengan Sam Chiat Kun, Maheng, Saudara Ma, tempatkan bocah ini di gudang. Tidak usah diikat, tapi kunci saja dari luar. Jangan sampai lolos, tapi perlakukan dengan baik sebab bagaimanapun juga diabukan musuh. Setelah rencana kita selesai, aku sendiri akan mengembalikannya kepada Goan SWE Pak Kiong Leong dengan permintaan maaf. Begitulah Tong Heilong menjadi tamu terpaksa di rumah itu. Selesai mengurung Tong Heilong, lelaki Shima itu bertanya kepada Kam Hang Ti, Kam Heng, di mana pikulan pangsitmu. Kam Hang Ti menyeringai sambil mengusap-usap mukanya dengan air, untuk membersihkan dari sisa-sisa perekat untuk menempelkan jenggot-jenggot palsu tadi. Ketika aku sedang mengamati keadaan di jalan sebelah timur istana, muncul bocah itu hendak membunuh Miong Ketoh, tapi malah bocah itu sendiri yang hampir celaka. Dengan memandang muka Pak Kiong Leong dan mendiang Tong Lam Hau yang pernah menyelamatkan aku, ku tolong dia dan ku bawa kemari. Pikulan pangsitku pun berantakan. Masan Hian tertawa. Jadi, mulai besok Kam Hang sudah tidak jualan pangsit lagi? Ini hari terakhir aku menyamar jadi tukang pangsit. Nanti malam kita laksanakan rencana, dan besok pagi mungkin kita harus secepatnya kabur dari kota ini. Kam Hang, Masan Hian merendahkan suaranya dan sikapnya berubah menjadi seriules. Bagaimanakah peluang keberhasilan rencana maut ini? Ada resiko gagal atau tidak? Mana ada rencana manusia yang begitu sempurna sehingga tidak mungkin gagal tentu saja resiko itu ada. Namun tidak perlu kita membebani pikiran kita dengan itu kita lakukan saja sebaik-baiknya. Mati atau hidup, gagal atau berhasil, kita serahkan suratan takdir saja. Begitu pula teman-teman yang lain sudah bertekad sama. Semangat Masan Hian berkobar mendengar kata-kata itu. Benar, Kam Hang. Shondainya mati, kematian kita itu berharga. Aku hampir-hampir tidak sabar menantikan pelaksanaannya malam nanti. Mudah-mudahan tidak ada pengunduran rencana lagi. Ya, malam nanti. Begitulah Kam Hang Ti dan puluhan pendekar berani mati lainnya sudah siap dengan rencana mereka. Membunuh Kaisar Yong Cheng. Mereka adalah orang-orang rimba persilatan. Dengan demikian tidak berpikir serumit Pak Kiong Leong, Inte dan Teng Jiu. Kalau Pak Kiong Leong berpikir setelah begini lalu bagaimana dan bagaimana dan bagaimana, maka orang-orang macam Kam Hang Ti begitu memutuskan bertindak ya langsung bertindak. Mereka cuma ingin menghukum Yong Cheng yang telah ingkar janji kepada sahabat-sahabatnya yang pernah mendukungnya sampai ke singgah sana. Malam nanti. Tanda bintang. Matahari baru saja membelakangi bumi dan sore pun tiba. Jalanan mulai gelap, tapi sinar lentera dari warung-warung pinggir jalan menyorot dan berusaha menahan kekuasaan mutlak seng kegelapan. Di warung arak gangpek, toh Kang ada seorang tamu yang sudah datang sejak siang, menjelang sore tadi, namun sampai hari benar-benar gelap dua masih juga nongkrong di warung itu. Padahal makanan dan minuman yang dihadapannya sudah habis, namun ia masih duduk sambil terus menatap ke pintu warung, memperhatikan tiap orang yang masuk ke warung. Ia seorang pemuda berbaju hitam dan menggendong pedang. Si tukang warung arak jengkel terhadap tamu ini, namun lebih takut kepada pedang si pemuda, maka terpaksa dibiarkan saja tanpa ditegur. Di ibu kota kekaisaran itu memang tidak kurang orang berperangai aneh, orang yang kalau tersinggung sedikit saja bisa menimbulkan kerusuhan. Para tukang warung sudah hafal hal ini dan lebih suka banyak mengalah daripada warungnya berantakan. Pemuda baju hitam itu nampaknya sabar sekali menunggu. Di mejanya dia menumpul dua buah mangkuk, yang bawah telungkup dan yang atas menghadap ke atas. Sejak ia datang, posisi mangkuk itu tidak berubah-ubah. Untuk meredam ketidaksabarannya pemuda itu, sering bertopang dagu sambil memainkan-mainkan sumpit. Dan si tukang warung tambah gentar untuk mengusik pemuda baju hitam ini, sebal dilihatnya pemuda itu dengan gaya santai seenaknya, sambil tetap bertopang dagu, menggunakan sumpitnya untuk menangkap lalat-lalat yang berterbangan di atas meja. Pada jari tangan pemuda itu juga nampak bentuk cincin batu giyok hijau. Hampir saja pemuda itu, Wan Lui, angkat kaki dari warung itu untuk kembali saja keesokan harinya. Namun saat itulah yang ditunggu-tunggunya muncul di pintu warung Toh Hun, kepala pengawal pribadi Leong Ketoh. Hampir-hampir Wan Lui tidak mengenalinya, sebab orang yang dulu disentih nampak gagah ini, sekarang nampak janggutnya di perban dan bibirnya bengkak, kelihatan begitu menderita. Sudah lama menunggu, Gan Hang Lui ia bertanya sambil menyeringai kesakitan, bicaranya pelan, lambat dan susah payah. Namun Toh sinar matanya penuh harapan ketika menemui Gan Hang Lui yang dikenalnya disengtin sebagai pengkhianat peklian kau itu. Apalagi ketika melihat cincin batu giyok hijau di jari tangan Gan Hang Lui. Loh, kenapa mukamu, Tai Jin? Tadi siang ku temui seorang muda yang mulanya ku sangka kau, dialah yang menendang mukaku sampai jadi begini, Aduh, hahaha. Wan Lui mengangguk-angguk. Kemudian tidak lupa peranannya sebagai pengkhianat raku suang yang dulu telah ditunjukkan kepada Toh Hun, kini dia pun mulai nyengir-nyengir sambil bertanya, Tai Jin, kalau sekarang sudah ku bawakan pangeran Hang Lik untukmu, aku mau dibayar berapa? Sesuai kesepakatan kita dulu. 5.000 tahil emas. Dan kau sudah dapat 10. Tidak ditambah sedikit Wan Lui kembali nyengir-nyengir sambil menggosok-gosok sepasang telapak tangannya. Tapi, benar sudah kau dapatkan Hang Lik. Wan Lui mengangkat tangannya sehingga cincin batu giyok hijau itu berkilau kena cahaya lampu warung. Bukti ini cukup tidak. Hem, aku tidak tolol, Gan Hang Lui. Dulu si tangan panjang Hoa Cek Gui juga menunjukkan cincin itu kepadaku disengtin, dan nyatanya dia tidak membunuh Hang Lik, tapi malah hendak memeras kami. Hem, tidak. Bukti itu tidak cukup. Kalau kulihat sendiri mayat Hang Lik, barulah ku ambilkan uangnya. Karena bicara banyak itu, Rahang Toh Hun terasa berdenyut. Wan Lui pura-pura jengkel. Dan aku pun tidak goblok. Masa harus ku usung mayat putra mahkota itu di jalan seramai ini, apalagi di ibu kota, supaya aku ditangkap dan dipancung. Toh Hun termangu-mangu. Sedangkan Wan Lui bertanya pula. Bagaimana dengan tambahan dua ribu tahil, setuju tidak? Baik. Asal sudah kulihat sendiri mayat Hang Lik. Kalau mau lihat, ikuti aku. Mayat itu ku sembunyikan di suatu tempat. Tapi jangan lupa wangnya, loh. Dua hal yang membuat Toh Hun percaya ialah, pertama, cincinku malah hijau di jari-jari Gan Hang Lui. Kedua, sikap Gan Hang Lui yang nampaknya benar-benar metu duitan. Toh Hun pikir, orang macam ini asalkan diberi uang, disuruh mencekik mertuanya sendiri pun pasti disanggupi. Keduanya kemudian pergi meninggalkan warung, lalu menyusup ke lorong-lorong kota Pak Hia yang semakin gelap disungkup malam. Sambil berjalan, Gan Hang Lui bercerita bagaimana beratnya usaha merebut pangeran Hang Lik. Toh Hun cuma mendengarkan Sam Lui mengangguk-angguk. Tabib di istana sudah berpesan, kalau rahangnya mau cepat sembuh haruslah mengurangi gerakan rahang sesedikit mungkin, termasuk bicara. Mereka tiba di sebuah gubuk kayu yang suram, karena di dalamnya hanya diterangi sebatang lilin. Wan Lui mengajak Toh Hwi masuk, lalu menutup pintunya dari dalam. Toh Hun tidak melihat orang lain lagi di dalam rumah itu. Silahkan duduk dulu, Tai Jin. Mana bangkai Hang Lik tanya Toh Hun tidak sabar. Sabarlah, Tai Jin, kata Wan Lui dengan lagak yang meyakinkan. Biar ku suruh temanku membawa mayat itu kemari untuk Tai Jin lihat, lalu Wan Lui menjenguk ke halaman belakang gubuk yang gelap gulita lewat pintu, dan berkata keras, Hei, ambil barang itu kemari. Yang mau beli sudah datang dan ingin melihat. Toh Hun cuma mendengar di halaman belakang itu ada yang menyahut dengan suara tidak jelas, seperti gumaman saja. Namun hal itu cukup menimbulkan rasa percayanya. Loh, apakah mayat itu tidak di sini? Tanya Toh Hun sambil menahan nyeri dirahangnya yang dibalut. Tidak jauh dari sini, biar diambil dulu oleh temanku, kata Wan Lui sambil tersenyum. Kita bisa menunggu sambil minum-minum dan berbincang-bincang. Wan Lui lalu menyuguhkan teh. Sementara Toh Hun begitu patuh kepada anjuran sin seagar tidak banyak menggerakkan rahang, maka Wan Lui lalu mengoceh, Aku ingin mengucapkan kekagumanku kepada junjunganmu, Li Yong Ong Ya, yang kabarnya belakangan ini kedudukannya makin kokoh. Apalagi setelah pangeran Hang Lik kubunuh, Li Yong Ong Ya pasti tak punya saingan berarti lagi. Ong Ya adalah pamanda Seri Baginda, jadi dipercayai sekali, kata Toh Li Hun bangga. Hampir tidak pernah ada usulnya yang ditolak oleh Seri Baginda. Wan Lui lalu menarik napas sambil teleng-geleng kepala, menimbulkan kesan seolah amat iri kepada Toh Hun. Lalu katanya, ah, Tai Jin betul-betul beruntung mempunyai tempat berlindung yang makin lama makin kuat. Beda benar dengan nasibku masuk belian kau karena tertipu bujukan manis, nyatanya cuma omong kosong semua. Bukan saja perjuangan tidak tercapai, malah akhirnya hancur karena berselisih antara sesama teman. Berarti masa depanku ikut suam pula. Perangkap Wan Lui agaknya amat menarik Toh Hun, apalagi setelah mendengar suara Wan Lui yang makin sedih, Tai Jin, jangan memandangku sebagai bekas orang pekelian kau. Aku masuk pekelian kau karena tidak tahu apa-apa, bahkan kaget ketika tahu tujuan pekelian kau ternyata adalah melawan pemerintah yang syah. Aku benar-benar tidak setuju tujuan itu. Aku cuma ingin hidup dengan nyaman, karena itu bisakah Tai Jin menolong aku? Bukankah setelah kau buktikan kematian Pangeran Hong Lik, kau akan segera menerima 4.990 tahil mas, ditambah lagi 2.000 yang ku setujui malam ini. Nah, apakah ini kurang cukup untuk hidup enak? Wan Lui menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, aku mau kedudukan, tempat bernaung sampai hari tua. Karena itu kumohon. Tai Jin mengusahakan agar aku bisa bekerja mengabdi Liong Ong Ya. Aku siap mengabdi dengan bersungguh-sungguh, disuruh mengerjakan apapun mau. Tolonglah aku, Tai Jin. Soal ini aku tidak bisa memutuskan sendiri, sahut tohon. Aku cuma bisa menyampaikan permohonanmu kepada Ong Ja. Tapi ingat, Ong Ya tidak mau punya anak buah yang tidak berguna, yang hanya menghabiskan beras dan terima gaji setiap bulan. Oh, jangan khawatir, aku pasti takkan menjadi orang macam itu. Hampir 5 tahun aku menjadi orang Pek Lian Kau, aku bisa hoatsut, ilmu gaib, biarpun tidak sepandai para pimpinan Pek Lian Kau. Membunuh dengan tenung dari jarak iauh, bisa tidak? Bisa, asal aku ketahui tanggal kelahiran dan syo dan bintang pelindung orang itu. Kubuatkan boneka dan kutusuk boneka itu dengan jarum, nah, orang itu akan muntul darah lalu mampus. Kau berani membunuh siapa saja yang diperintahkan Ong Ya? Berani saja, kenapa tidak? Toh tidak akan ada yang tahu, sebab, yang melakuku, pembunuhan itu ialah makhluk-makhluk gaib tidak kelihatan. Kami menyebutnya Tian Peng, prajurit langit, nah, bisa segera diterima bekerja tidak? Seandainya, seandainya Ong Ya memerintahkan membunuh, membunuh, sampai di sini Toh Hun ragu-ragu melanjutkan. Membunuh siapa tanya Gan Hang Lui bernafsu. Beberapa saat Toh Hun bergulat dengan keraguannya, akhirnya ia pun berkata, tapi kau harus merahasiakan, kaulah si kambing hitam yang paling malang dan bakal mampus paling dulu. Ya, ya, harus kutenung siapa Seri Baginda. Jantung Wan Lui berdenyut keras. Ternyata telah sebegitu jauh keberanian komplotan Liong Ketoh, sehingga setelah menyingkirkan Hong, Lik, sekarang ingin pula menyingkirkan Kaisar Yong Cheng sendiri. Ketika itulah tiba-tiba dari balik pintu halaman belakang terdengar suara orang menggeram marah, sehingga Toh Hun terperanjat. Lalu dari balik pintu itu muncul seseorang yang membuat Toh Hun hampir pingsan. Mula-mula ia mengira yang muncul itu cuma sesosok arwah gentayangan. Setelah melihat orang itu ada bayangannya di dinding oleh cahaya lilin, dan kakinya menginjak tanah, barulah Toh Hun yakin bahwa yang dihadapinya itu adalah manusia hidup. Namun manusia hidup yang jauh lebih menakutkan dari arwah gentayangan. Pek, Pangeran, Hong Lik. Betul, sahup Pangeran Hong Lik dingin, tidak senang melihat aku belum disembelih oleh orang-orang Pek, Klien Kau. Toh Hun merasa tulang-tulangnya seolah dilolosi, ketakutan dan keputus asaan mencengkam jiwanya, jauh lebih hebat daripada nyeri di rawangnya. Mau membantah bagaimana? Betul, sahup Pangeran Hong Lik dingin, tidak senang melihat aku belum disembelih oleh orang-orang. Pek, Klien Kau. Lagi, kalau Pangeran Hong Lik sudah mendengar pembicaraannya sejak tadi dari balik dinding? Sedangkan Hong Lui itu ternyata cuma menjebaknya. Kini dilihatnya Gan Hong Lui itu melepas cincin hijaunya untuk dikembalikan kepada Pangeran Hong Lik sambil bertanya, Nah, Kui Heng, percayakah sekarang apa yang ku katakan bahwa tindakan orang-orang Pek, Lian Kau itu didalangi penghianat-penghianat dalam istana? Dengan wajah merah padam, Pangeran Hong Lik berkata, memang sudah lama aku tahu Leong Ketoh udah menyukai aku, karena aku sering menjegal tindakannya yang bertentangan dengan keadilan. Tapi sungguh tidak ku sangka kalau dia sampai meminjam tangan gerakan terlarang macam Pek, Lian Kau, untuk melenyapkan aku. Hem, ingin ku lihat bagaimana mukanya, kalau sampai besok ku laporkan soal ini kepada Hu Hong, Ayah Anda Kaisar. Sementara itu, kini Toh Hun bertiarap di lantai, mukanya kini jauh lebih putih dari kertas kualitas nomor satu. Suaranya gemetarlak keruan. Ampun, ampun. Pangeran, hamba, hanya di perintah Hong Ya, mohon kebijaksanaan dan belas kasih Un Pangeran. Pangeran Hong Lik memang marah, tapi akhirnya berhasil meredakan kemarahannya dan berkata, aku akan mohon Hu Hong meringankan hukumanmu, asal kau bersedia menjadi saksi untuk membongkar kejahatan Liong Ketoh di hadapan sidang kerajaan. Bersaksi sesuai dengan kenyataan. Hamba, hamba, bersedia. Sesaat ruangan itu sunyi menjekam. Hanya cahaya lilin yang melengkuk genit membuat suasana jadi tidak begitu mati. Toh Hun belum berani bangkit dari sujudnya, hanya dengus napasnya yang tidak teratur itulah yang membuat dia belum disangka mayat. Kui Heng, sekarang bagaimana pertanyaan Wan Lui mengakhiri kesenyapan pendek itu? Setelah mengetahui Kui Tian Chu adalah putra mahkota, sebetulnya Wan Lui ingin bersikap resmi dengan memanggil Pangeran serta membahasakan dirinya hamba. Tapi Pangeran Hong Lik menganggapnya sebagai sahabat yang sederjat dan tidak ingin kehilangan seorang sahabat hanya untuk ketambahan seorang bawahan, maka menolak keinginan Wan Lui itu. Ia tidak mengijankan Wan Lui menyebut Pangeran dan hamba kecuali dalam acara-acara resmi dihadapan banyak orang. Aku ingin segera ke istana untuk menghadap Hul Hang dan menggulung komplotan jahab Lyong ketoh malam ini juga geram Pangeran Hong Lik. Tidak sabar lagi aku rasanya. Jangan ceroboh, Kui Heng, cegah Wan Lui. Tempat ini memang sudah tidak jauh lagi dari istana, namun dalam situasi tak menentu, apalagi dalam malam gelap ini, apapun tidak mustahil terjadi di tengah perjalanan pendek itu. Juga hal-hal yang buruk. Sabarlah. Sore tadi, dengan petunjuk Kui Heng, aku berhasil menghubungi orang yang bernama Teng Jiu dengan menunjukkan cincin Kui Heng kepadanya, maka tidak lama lagi tentu akan sepasukan pengawal terpercaya yang menjemputmu. Sabarlah. Baru saja ucapan Wan Lui selesai, di luar rumah terdengar derap kaki orang banyak yang berhenti di depan rumah. Lalu pintu itu diketuk dengan keras. Wan Lui tidak membiarkan Pangeran Hong Lik sendiri yang membuka pintu, melainkan dialah yang lompat ke pintu untuk membukakan dengan sikap penuh kewaspadaan. Di depan rumah itu telah berbaris sebuah pasukan yang terdiri dari kira-kira seratus orang, bersenjata lengkap dan membawa obor-obor. Agak berbeda dengan prajurit-prajurit biasa yang pernah dilihat Wan Lui, pasukan ini bukan saja berseragam kuning emas yang mentereng, juga rata-rata mereka lebih tegap dan berdiri dalam sikap lebih sempurna dari prajurit-prajurit biasa. Karena, inilah Gijin Siwi, pengawal pribadi Kaisar, yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan. Yang tadi mengetuk pintu adalah seorang perwira gagah yang memanggul tombak Hang Tian Ke, seperti senjata si Jin Kui, tokoh dinasti Tong yang terkenal. Namun dua orang yang mengapit di kiri kanan si Jin Kui ini ternyata lain seragamnya. Keduanya memakai seragam Cii Hwi Kun. Yang membawa Hang Tian Ke itu adalah Be Kun Liong, Komandan Gijian Siwi. Sedang kedua jagoan Cii Hwi Kun di kiri kanannya adalah orang pertama dan kedua dari Heng San Sem Kiam, tiga pedang dari Hang San, masing-masing adalah Jian Ing Kiam, pedang Seribu Bayangan, Ho Seliyang dan Lem Tai Hong, Prahara Selatan, Auyang Kong. Keduanya adalah kakak-kakak seperguruan dari Teng Jiu yang bergelar Hwi Kiameng, pendekar pedang terbang. Be Kun Liong yang bertanya kepada Wan Lui, mana Pangeran Hong Lik? Wan Lui sudah mendengar dari Pangeran Hong Lik bahwa pengawal-pengawal istana saat itu terpecah-pecah dalam beberapa golongan yang bersaing satu sama lain. Wan Lui ragu-ragu, apakah pasukan yang datang dari golongan yang mendukung ataukah memusuhi Pangeran Hong Lik? Tengah ia ragu-ragu, tiba-tiba Pangeran Hong Lik mendekati ke pintu dan menepuk pundaknya dari belakang, sambil berkata, Wan Heng, mereka teman-teman terpercaya. Hembusan nafas lega keluar dari hidung Wan Lui lah minggir dari ambang pintu dan membiarkan Pangeran Hong Lik menampakkan diri. Seluruh pasukan penjemput serempak berlutut dan menggelegarlah seruan serempak, hormat untuk Tai Chu. Pangeran Hong Lik mengangguk dalam sikap anggun dan berkata, Bangun! Sekali lagi seman penghormatan serempak, setelah itu barulah pasukan itu bangkit dalam sikap tegak hormat. Itu bergetarlah hati Wan Lui melihat peristiwa. Kemudian Pangeran Hong Lik menunjuk ke dalam rumah, sambil berkata, ada seorang tawanan penting di dalam sana. Bawa dia. Beekun Leong memberi isyarat kepada pasukannya. Empat prajurit segera masuk untuk menyarat keluar Toh Hun yang amat lemah dan pucat, wajahnya memancarkan kepasrahan. Dan biarpun rahangnya diperban, tapi masih juga wajahnya bisa dikenali di bawah cahaya obor, sehingga Beekun Leong terkejut, Lo, bukankah ini Toh Hun, komandan pengawal pribadi Leongong ya? Apa yang telah dilakukannya terhadap Pangeran? Besok akan terbongkar sebuah komplotan jahat dalam istana yang hendak mencelalakai aku dengan meminjam tangan orang luar. Untung ada Wan Lui yang menolongku, kata-kata Pangeran Hong Lik itu membuat semua orang memandang pemuda gagah berbaju hitam yang berdiri di samping Pangeran Hong Lik itu. Sementara Pangeran Hong Lik berkata lagi, Beekong Koan, tawanan ini ku serahkan ke bawah tanggung jawabmu, dan tentang dia tidak boleh ada perintah lain kecuali yang langsung dari mulutku. Hamba siap, Pangeran, sahut Beekun Leong. Melihat betapa bersungguh-sungguh Pangeran Hong Lik ketika berpesan tentang tawanan itu, semuanya sadar bahwa Toh Hun sekarang adalah kunci untuk membongkar komplotan jahat dalam istana. Dan mengingat bahwa Toh Hun adalah orang kepercayaan Leong Ketoh, maka semua orang tidak susah menebak siapa kepala ularnya. Selain girang karena komplotan yang memuakan itu akan segera tergulung, Beekun Leong juga cemas mengingat bahwa Leong Ketoh pun punya pendukung yang kuat. Bahkan Kaisar Yong Cerge sendiri amat mempercayai hampir semua kata-kata pamannya ini. Pasukan itu kemudian mulai berbaris mengiringi Pangeran Hong Lik. Sebetulnya, sudah dibawakan sebuah tandu untuknya. Tapi Pangeran Hong Lik memilih untuk berjalan kaki saja bersama pasukan itu. Yang dinaikan tandu malahan Toh Hun, tapi dengan kaki dan tangan terikat. Sambil berjalan, kemarahan Pangeran Hong Lik agaknya mulai reda. Lebih dulu ia bertanya kepada Hose Liang dan Aoyang Kong sambil tertawa, Hito Ako, Aoyang Kong, baik-baik saja kalian selama ini? Baik-baik saja. Terima kasih, Pangeran, sahut Hose Liang yang sudah biasa bersikap akrab terhadap Pangeran Hong Lik. Cuma urat syaraf hambamu ini yang rasanya hampir putus dan hampir-hampir membuat hamba gila. Loh, kenapa? Karena Pangeran menghilang tanpa kabar, sedangkan Liong Ketoh semakin malang melintang di istana. Pangeran Hong Lik, Bikun Liong, Aoyang Kong dan Wan Lui tertawa mendengar. Kata-kata Hose Liang itu. Di mana Teng Samku? Bukankah sore tadi dialah yang berhasil kami hubungi tanya Pangeran Hong Lik pula? Memang benar, Pangeran, tadi sore dia tergopoh-gopoh bilang kepada hamba berdua agar segera menyiapkan penjemputan dan pengamanan Pangeran. Sesudah itu, dia terus pergi lagi entah ke Nana, kata Hose Liang. Bukannya dia tidak menghormat Pangeran sehingga tidak ikut menjemput Pangeran, tapi beberapa hari terakhir ini ia nampak sibuk sekali. Sering keluar istana sendirian, pergi entah kemana, dan kalau pulang dari bepergiannya terus bicara dengan Kim Chong Koan saja, entah apa saja yang mereka omongkan. Oh begitu? Dan bagaimana dengan Kim Chong Koan? Apa masih suka bersiung-siung? Belakangan ini tidak, mukanya murung terus. Kenapa? Sakit gigi. Entahlah. Sejak Teng Jiu sering mendekatinya dan mengajaknya bicara, maka semua kegembiraan hidup Kim Chong Koan seperti lenyap semua. Tidak pernah tersenyum, tidak pernah bersiul. Tapi ada kemajuan, lo tukas be kun liong. Kemajuan bagaimana? Biasanya Kim Chong Koan acuh saja demi mengamankan kedudukannya. Tapi beberapa hari ini dia berani menentang liong ke toh biarpun dengan lutut gemetar. Dengan didampingi Teng Jiu. Pangeran Hang Lik tercengang mendengarnya. Sementara itu, ketika Wan Lui melihat betapa akrabnya pangeran Hang Lik terhadap para bawahannya, mulai ikut merasakan juga bahwa putra mahkota itu lebih merupakan orang yang dicintai bawahan daripada ditakuti. Kemudian pangeran Hang Lik bertanya pula, B. Chong Koan, bagaimana dengan gerombolan orang-orang mencurigakan yang terus mengikuti aku dari Hang Yang sampai ke Pak Hia ini? B. Kun Liong menjawab, sudah diambil tindakan, pangeran. Begitu kami mendengarnya, segera saudara Siao Ting Peng dan Ciu Hang Siao dan Cii Hwi Kun dengan petunjuk Teng Jiu lalu menghubungi pasukan Duri Tang Si ke-9 untuk diajak menghadang orang-orang yang mencurigakan itu. Sore tadi, pasukan dari Tang Si-9 serta saudara Siao dan saudara Ciu Suidah berangkat ke arah larinya orang-orang mencurigakan itu. Pangeran Hang Lik bertanya dengan heran, Tang Si ke-9, bukankah komandaun Tang Si itu adalah Kim Tian Ki, putra Kim Chong Koan? Ya, entah dengan care apa, belakangan ini memang Kim Chong Koan dan putranya itu seolah tergenggam di tangan Teng Jiu, dimintai tolong apa saja mereka mau. Aneh sekali. Dengan mantra ajaib macam apa Teng Sam Ko bisa menyuruh-nyuruh Kim Seng Pa, sehingga bisa pula memerintahkan Kim Tian Ki. Bahkan Ho Selian dan Aoyang Kong sebagai kakak-kakak seperguruan Teng Jiu pun tidak tahu bagaimana mantra ajaib itu. Yang lain-lainnya lebih-lebih tidak habis mengerti bagaimana Teng Jiu, pengawal biasa yang tadinya tidak menonjol itu, tiba-tiba saja bisa menjadi kunci yang begitu berpengaruh. Tapi pernah mereka tanyakan itu kepada Teng Jiu, dan Teng Jiu cuma tertawa saja. Tapi Pangeran Hang Lik tidak risau akan keandahan Teng Jiu itu. Toh ternyata Teng Jiu menggunakan kelebihannya itu untuk tetap berpihak kepadanya. Sambil berjalan ke istana, Ho Selian dan Aoyang Kong juga mengajak Wan Lui bercakap-cakap. Mereka ternyata bisa mengingat kalau mereka pernah berhadapan sebagai lawan dulu. Ho Selian dan Aoyang Kong sedang mengawal Nih Keng Jiu ke Heng Jiu, sedangkan Wan Lui waktu itu menolong Tong Heilong dan lain-lainnya yang berusaha membunuh Nih Keng Jiu, namun gagal dan malahan hampir saja tertangkap oleh kawanan Cih Wikun. Namun kali ini karena sama-sama berpihak kepada Pangeran Hang Lik, maka mereka pun dapat segera saling berbicara dengan ramah. Wan Lui menceritakan pengalamannya ketika menghadapi orang-orang Pek Lian Kau. Ketika ceritanya sampai tentang gugurnya Koh Lian Hong, maka Ho Selian dan Aoyang Kong menjadi berduka. Kami kehilangan seorang teman yang jujur, suara hoseuang terdengar seperti keluhan. Berpuluh tahun Koh Lian Leong bekerja di HOU Po Cheng Tong, kantor keuangan negara. Teman-teman seangkatannya dengan cepat berhasil mengumpulkan kekayaan yang mencengangkan, sedang Koh Lian Hong tetap saja hidup sederhana karena jujurnya. Ia benar-benar hidup hanya dari gajinya. Wan Lui mengangguk-angguk. Namun dari situ ia dapat semakin lengkap mengenal pribadi Pangeran Hang Lik secara tidak langsung. Kalau Pangeran Hang Lik begitu menghargai orang semacam Koh Yan Hong, maka bisa. Disimpulkan sendiri bagaimana pula sikap Pangeran Hang Lik terhadap nilai-nilai kehidupan yang dipegang teguh Koh Yan Hong. Sambil berjalan dan bercakap-cakap, tak terasa atap istana kekaisaran yang bersusun-susun itu sudah kelihatan di depan mata. Di kegelapan malam nampak kehitam-hitaman seperti deretan puncak pegunungan. Tapi di sudut-sudut atap Uga digantungkan lentera-lentera kaca yang entah berapa jumlahnya, dan cahayanya terpantul di genteng istana yang terbuat dari kaca pula. Mau tidak mau bertambah juga debar jantung Wan Lui melihat itu. Ia akan memasuki tempat yang selama berabad-abad menjadi lambang kekuasaan dinasti yang silih berganti, sejak Kim, Go An, Beng dan sekarang Cheng, Man Chu. Padahal dirinya cuma bocah gunung dari tiang peksan yang terpencil. Kini ia akan memasuki tempat itu, berdampingan bersama Pangeran Hang Lik, Putra Mahkota. Bukan sebagai pengiring biasa, namun sebagai sahabat yang dihargai. Sebagai manusia biasa, tentu boleh-boleh saja ia merasa bangga karena kehormatan itu. Entah bagaimana girangnya kedua orang tuanya kelakalau diceritakan tentang hal itu. Tapi tiba-tiba Pangeran Hang Lik dan lain-lainnya terkejut, ketika sayup-sayup di istana itu terdengar suara genta dibunyikan malam-malam seperti itu, ada bahaya mengancam istana. Pangeran Hang Lik terkejut. Mungkinkah Leong Ketoh sudah tahu kedatanganku, lalu sekarang nekat hendak merebut kekuasaan dengan pengikut-pengikutnya? Maka rombongan Pangeran Hang Lik itu tidak lagi berjalan santai sambil bercakap-cakap, melainkan mulai berlari-lari kecil. Namun toh ada semacam firasat, mereka akan kalah berlomba dengan goresan pena sejarah yang hendak memulai era baru dengan lebih dulu menutup era lama. Firasat disinkirkan dulu. Kaki diayun lebih cepat lagi. Tanda bintang. Malam hari, bagian dalam istana yang disebut Cikimsia, kota terlarang, itu biasanya sepi, tak ada suara ribut karena khawatir mengganggu anggota-anggota keluarga kerajaan yang umumnya sudah beristirahat. Memang para hamba istana dan para pengawal masih hilir mudik sekali-sekali, namun dengan mulut bungkam dan langkah dilembutkan hampir tanpa suara. Aman tapi sepi. Namun malam itu, suasana sepi mendadak buyar dan digantikan suara gaduh di salah satu sudut istana. Sekelompok prajurit di Cian Suwi yang sedang meronda liba-tiba saja melihat sesosok bayangan asing berkelebat. Ketika dibentak disuruh berhenti, sosok tubuh itu tetap saja kabur dengan arah kebagian dalam bangsal peristirahatan keluarga istana. Tentu saja para pengawal tidak membiarkannya, dan terus memburu. Namun, bayangan tinggi besar itu bergerak terlalu cepat, membuat para pengawal pontang-panting tak mampu menyusul. Karena itu, kepala regu terpaksa berteriak, gunakan senapan. Sambil tetap berlari, terburu-buru para pengawal mengisikan bubuk mesiu lewat moncong bedil, tidak banyak yang berceceran, sebab mereka sudah terlatih untuk itu. Lalu mengisi peluru dan memasang sumbu serta menyalakannya, dan siaplah bedil-bedil itu dibidikkan. Yang agak aneh, orang yang dikejar itu bukannya cepat-cepat mencari tempat tersembunyi, melainkan terus berlari-lari. Di tempat-tempat terbuka, seolah-olah malah khawatir kalau sampai pengejar-pengejarnya tak bisa mengikuti lalu berhenti mengejar. Kepala regu pengawal berpangkat Sip Hutio, kepala sepuluh prajurit, itu pun terpaksa memberi aba-aba, tembak. Sesuai dengan perkembangan persenjataan abad 18 itu, yang sudah banyak dipengaruhi kera-kera Eropa, maka para pengawal Gijian Siwi itu bukan cuma pesilat-pesilat tangguh, tapi juga penembak-penembak yang cukup latihan. Mereka bukan asal menembak saja, tapi mengincar dengan cermat, bahkan ahli juga menghadapi sasaran yang bergerak. Sedetik kemudian terdengarlah letusan bedil berturut-turut. Diluar dugaan bahwa bayangan berkepala gundul dan bertubuh tinggi besar itu tiba-tiba malah berhenti, berbalik, dan membusungkan dada, hempasan peluru-peluru itu ditadahinya dengan kulit dada dan perutnya. Biarpun pelur di jaman itu masih berbentuk kelereng tumpul, tapi lontarannya hebat sekali sebab terdorong ledakan bubuk mesiu yang dipadatkan di dalam laras. Kelereng besi itu bisa menembus sehelai papan. Namun kini para prajurit Gijian Siwi Melongo melihat kelereng-kelereng panas mereka cuma melubangi baju tapi tak bisa menembus kulit. Setelah orang itu berhenti, nampaklah dia seorang HWSO berkulit hitam, bertubuh raksasa, dan memakai jubah keagamaan berwarna abu-abu. Pendeta itu berteriak, mana si iblis haos darah yang ceng, murid murtad si Olimpai itu. Suruh dia keluar, dan bilang bahwa paman gurunya pun seng HWSO datang untuk mengantarkan hukuman. Lalu HWSO itu menyambar sebuah jarnbangan bunga besar yang tentunya berat sekali, apalagi berisi tanah. Namun dengan ringannya benda itu dilontarkan dan disambitkan ke arah kelompok pengawal itu. Para pengawal berlompatan minggir. Pun seng HWSO kemudian maju menerjang dengan hebat seperti seekor gajah mabuk. Para pengawal tidak sempat lagi mengisi bedil, secepatnya mereka menghunus pedang masing-masing untuk melawan. Perkelahian pun berkobar. Pun seng HWSO yang terhitung paman guru kaisar Yongcheng itu adalah seorang yang telah mempelajari banyak ilmu silat si Olimpai, namun kemudian tidak sabar kalau harus melatih ilmu-ilmu itu satu persatu, maka diperasnya saja ilmu itu sampai ke intisarinya untuk dilebur dan terciptalah sebuah ilmu silat yang diberi nama seenaknya saja, Hanggu Kun Hoat, Silat Kerbau Gila. Suatu ilmu silat yang jelek gayanya, jelek namanya, dan berkali lipat lebih jelek akibatnya terhadap lawan. Sebab kekuatan ilmu itu diambil dari tailik Himkong Chiang, pukulan malaikat raksasa, dan kulitnya dilindungi oleh ilmu kebal tiat posan, pelindung baju besi. Karena itulah dalam pertempuran, pun seng HWSO tidak terlalu menggubris kalau tubuhnya kena senjata lawan, asal bukan tempat-tempat yang memang tidak mungkin dikebalkan, seperti mata, kemaluan, bagian bawah dagu, di belakang telinga dan sebagainya. Tapi sebagian besar permukaan kulitnya kebal senjata. Maka biarpun jubahnya robek-robek kena senjata, tapi kulitnya tetap utuh. Sedangkan sepasang tinju dan sepasang. Kakinya benar-benar senjata yang berbahaya, bahkan juga kepalanya yang mengkilap itu. Begitulah, kelompok pengawal itu pun mendapat pekerjaan berat. Kemudian datang pula dua kelompok pengawal lainnya ikut membantu, tapi tetap tidak mudah menundukkan pun seng HWSO biarpun dengan 30 pengawal tangguh. Tetapi pun seng HWSO pun terkepung dan tidak bisa semaunya, sebab ketiga puluh lawannya adalah prajurit-prajurit pilihan yang telah disaring ketat dari semua pasukan. Ketika mereka tahu pun seng HWSO kebal, mereka tidak lagi sembarangan menyerang, tapi memilih sasaran-sasaran yang lemah. Keruan si pendeta muka hitam itu jadi tambah kerepotan. Selagi pun seng HWSO belum bisa diatasi, tiba-tiba di bagian lain cikim sia terdengar suara teriakan para pengawal dan letusan senjata api pula. Ternyata di situ muncul masan hian, si jagoan mensem ciat kun yang tidak kalah merepotkannya dengan pun seng HWSO biarpun ia tidak kebal. Masan hian belum teratasi, di bagian lain muncul lainnya pula, muncul lagi di sini, muncul lagi di sana. Puluhan orang muncul mengamuk di mana-mana. Semua yang datang itu berilmu tinggi, sehingga para pengawal jadi sibuk bukan main. Bahkan kemudian beberapa bagian istana telah terbakar. Maka pihak pengawal istana pun sadar bahwa malam itu mereka mendapat serangan yang terencana. Itulah maka genta besar tanda bahaya yang menganggur bertahun-tahun itu kini terpaksa dibunyikan kembali. Gijian Siwi sebagai pasukan yang paling bertanggung jawab untuk keselamatan Kaisar dan keluarganya, segera mengatur diri. Tetapi mereka agak bingung, sebab komandan mereka B. Kun Liong, tidak nampak batang hidungnya. Maka si wakil Korean dan H. H. O. Uciang segera mengambil alih komando. Lindungi Yang Man Kiong, jangan terpancing jauh dari Yang Man Kiong teriaknya ketika melihat di mana-mana terjadi pertempuran dan kebakaran. Musuh yang meninggalkan lingkungan Yang Man Kiong, akan diurus pasukan lain tugas kita hanyalah mengamankan Yang Man Kiong. Berulang kali kata Yang Man Kiong diucapkan, tanpa sadar memberi petunjuk kepada para penyerbu bahwa di bangsal itulah Kaisar Yong Cheng berada malam itu. Selain Gijian Siwi, di istana itu banyak pasukan lain seperti L. W. E. Teng Wisu, Bayangkara Istana, Han Lim Kun, Bayangkara Ruang Pusaka, serta kelompok-kelompok lain yang berjumlah lebih kecil tetapi tangguh seperti Hiat Ticu yang dipimpin Hap Tu, C. Iwi Kun yang dipimpin Kim Seng Pa, para pendeta Ang Ikau yang dipimpin Biao Beng Lama, Lapi ketiga kelompok ini, dalam keributan itu belum muncul di arena. Sementara para penyerbu bermunculan, memang munculnya satu demi satu, tapi karena semuanya berilmu tinggi, tidak heran kalau para Gijian Siwi kebingungan menghadapi gerak cepat para penyerbu yang berpindah-pindah tempat seperti hantu itu. Hanya dengan kegigihan yang mendekati semangat berani matilah maka para pengawal itu masih berhasil membendung para penyerbu agar tidak memasuki bangsal Yang Man Kiong. Tapi karena beratnya tekanan, pasukan-pasukan istana yang lain pun terpaksa ditarik ke lingkungan Yang Man Kiong untuk membantu Gijian Siwi yang tak sanggup lagi sendirian membendung amukan para penyerbu itu. Bahkan setelah semua pasukan istana ikut membantu, tak ada tanda-tanda kalau para penyerbu bakal terpukul mundur, maka para komandan pasukan istana pun mulai mempertimbangkan untuk minta bantuan dari pasukan Kiyubun Tetok, Garnisun Ibu Kota, yang sebenarnya bukan termasuk pasukan istana, tapi kalau mendesak ia terpaksa akan dipanggil ke istana. Dulu, Laskar Gabungan Pek Lian Kau dan Jit Goat Pang juga pernah hampir-hampir berhasil merebut istana. Tapi saat itu bisa dimaklumi, karena penyerbunya berjumlah puluhan ribu orang. Kini, penyerbu yang datang tidak lebih dari lima puyuh orang, namun beratnya tekanan yang mereka hasilkan sungguh-sungguh lebih berat dari tekanan orang-orang Pek Lian Kau dan Jit Goat Pang dulu. Ketika akhirnya pasukan Kiyubun Tetok pun ditarik masuk istana, para pendekar penyerbu saling bertukar isyarat dengan suitan-suitan pendek. Para penyerbu pun berganti siasat. Mereka tidak lagi bertempur di satu tempat, namun mulai berlari-larian ke segala arah sambil memancing para pengawal agar menyebar dan kacau. Semua pengawal di Cian Siwi jangan terpancing Hihao Uciang mencoba mengendalikan pasukannya menghadapi perubahan itu. Utamakan melindungi Yang Wan Kiong. Pengejaran bisa oleh pasukan lain saudara Hihao, mana itu para Hiat Ticu, pendeta Ang Ikau dan Cii Wikun dengan wajah mengkilat karena keringat, haplun si komandan Kiyubun Tetok berlari-lari. Mendekati Hihao Uciang. Apa mereka tidur semua? Entahlah. Setelah mendengar tanda bahaya, mestinya mereka segera muncul. Tapi nyatanya sampai detik ini mereka tidak kelihatan batang hidungnya. Kantong-kantong nasi yang tidak becus. Pantas kalau dulu nih kenggiau membenci pemalas-pemalas yang cuma pintar jual tampang selagi keadaan aman itu. Kebiasaan mereka cuma melakukan intrik-intrik busuk, tapi dalam keadaan ini mereka tak berguna. Sudah, tidak perlu kita bicarakan mereka, membuat tambah mendongkol saja. Lebih baik kita tanggulangi dulu perusuh-perusuh itu. Waktu itu para penyerbu seperti sekawanan burung pipit yang sarangnya diusik, beterbangan kesana kemari, namun tidak pernah jauh dari Yang Wan Kiong. Maka Yang menyerbu dan Yang bertahan segera terlibat dalam pertempuran yang campur aduk dan bergerak kesana kemari. Seperti beras ditampi. Letusan-letusan senapan yang masih sering terdengar dan hamba-hamba yang berteriak-teriak ketakutan, membuat suasana di bangsal Yang Wan Liyong malam itu benar-benar meriah sekali. Mana bisa orang tidur dalam suasana macam itu? Begitu pula Kaisar Yong Cheng. Ia kaget mendengar keributan di luar bangsal itu, lalu melompat bangun dari ranjangnya. Setelah berpakaian ringkas, ia lalu menjinjing toyanya untuk melihat apa yang terjadi. Sebagai murid mendiang pun Bu HW S.O. yang tak pernah lalai melatih ilmu silatnya setiap pagi dan sore, Yang Cheng bernyali besar. Meskipun melihat pengawal di sekitar ruang tidurnya hanya sedikit, dia keluar juga. Ada apa tanyanya kepada pengawal-pengawal itu? Terima kasih telah menonton!